Jika anda depresi, anda hidup di masa lalu. Jika anda cemas, anda hidup di masa depan. Jika anda damai, anda hidup di saat ini. Kata-kata bijak, laosu. Mereka yang tahu tidak berbicara. Mereka yang berbicara tidak tahu. Petarung terbaik tidak pernah marah. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Pengetahuan adalah harta, tapi latihan adalah kuncinya. Jadilah seperti akhir. Tanggapi dengan cerdas, bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Klipping. Ada waktu untuk hidup, dan ada waktu untuk mati. Tetapi, jangan pernah menolak momen. Karena cinta yang besar, seseorang menjadi berani. Pedang yang terlalu tajam tidak bisa bertahan lama. Jaga pikiranmu, itu menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, itu menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, itu menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu, itu menjadi takdirmu. Saat Anda menerima diri Anda sendiri, seluruh dunia menerima Anda. Kata-kata yang tulus tidak baik, kata-kata yang bagus tidak tulus. Jalan surga adalah membantu, dan bukan menyakiti. Musik di dalam jiwa bisa didengar oleh alam semesta. Segera setelah Anda berpikir, tertawakanlah. Seorang pria dengan keberanian lahiria, berani mati. Seorang pria dengan keberanian batin, berani untuk hidup. Orang yang terlalu memaksakan pandangannya sendiri, akan menemukan sedikit yang setuju dengannya. Cinta adalah terkuat dari semua nafsu, karena ia menyerang kepala, hati, dan indera secara bersamaan. Sangat dicintai oleh seseorang, memberi Anda kekuatan. Sementara mencintai seseorang secara mendalam, memberi Anda keberanian. Berhenti berpikir, dan akhiri masalahmu. Dia yang berbicara lebih banyak, akan cepat lelah. Ketika tidak ada keinginan, semua hal menjadi damai. Jika Anda ingin memimpin mereka, Anda harus menempatkan diri Anda di belakang mereka. Air itu cair, lunak, dan menghasilkan. Tapi, air akan mengikis batuan yang kaku dan tak bisa menyerah. Biasanya, apapun yang cair, lunak, dan menghasilkan, akan mengatasi apapun yang kaku dan keras. Ini adalah paladoks lain. Apa yang lembut, itu kuat. Peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan Anda akan selalu menjadi tawanan mereka. Hidup adalah rangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka. Itu hanya menciptakan kesedihan. Biarlah kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatunya mengalir maju secara alami dengan cara apapun yang mereka suka. Kebaikan dalam kata-kata menciptakan kepercayaan diri. Kebaikan dalam berpikir menciptakan kedamaian. Kebaikan dalam memberi menciptakan cinta. Karena seseorang percaya pada dirinya sendiri, dia tidak mencoba untuk meyakinkan orang lain. Karena seseorang puas dengan dirinya sendiri, seseorang tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Karena seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia menerima dia. Saya hanya memiliki tiga hal untuk diajarkan. Kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang. Ketiganya adalah harta terbesarmu. Tanggapi kemarahan dengan kebajikan. Atasi kesulitan selagi masih mudah. Tangan yang besar selagi masih kecil. Kesehatan adalah milik terbesar. Kepuasan adalah harta terbesar. Keyakinan adalah teman terbaik. Air adalah benda yang paling lembut, namun dapat menembus pegunungan dan bumi. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kelembutan mengatasi kekerasan. Ketika kekayaan dan kehormatan mengarah pada kesombongan, itu membawa kejahatan pada dirinya sendiri. Dia yang membela dengan cinta akan aman. Surga akan menyelamatkan dan melindunginya dengan cinta. Seorang penjelajah yang baik tidak meninggalkan jejak. Jika Anda tidak mengubah arah, Anda mungkin berakhir di tempat yang Anda tuju. Jika Anda tidak mengubah arah,